Intro Selamat pagi, senang sekali saya Rosmirama kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Intro Kita awali Redaksi 33 kali ini, hasil tracing tim Satgas penanganan COVID-19 di kota Samarinda menjemput satu keluarga yang terdiri dari 5 orang karena terkonfirmasi suspek virus corona. Asal usul penularan diduga dari kelas terdua atau Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Beginilah dampak dari penularan virus. Meski Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi sudah sembuh dari menjalani isolasi mandiri, ternyata rentetan penularan masih bisa terjadi di mana-mana. Salah satunya dialami oleh keluarga berinisial MS 44 tahun. MS yang berprofesi seorang guru dan tinggal di jalan pelitas sambutan diduga tertular dari klaster KT2. Istilah KT2 adalah singkatan Kaltim 2 atau Jabatan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi yang terkonfirmasi positif corona namun sudah sembuh. Kami dari tim Satgas penanganan COVID-19 di kota Samarinda melakukan evakuasi terhadap pasien dengan inisial MS. Mereka merupakan suspek bersama keluarganya, jadi kurang lebih 5 orang, untuk diantar ke rumah sakit karantina COVID-19 di Bapolgas. Untuk selanjutnya nanti di sana akan dilakukan tes swab dan setelah itu akan kami antar kembali di mana para suspek akan melakukan isolasi mandiri. Satu keluarga yang terkonfirmasi suspek adalah suami istri dan tiga anaknya yang masih kecil-kecil. Kelimanya dibawa ke Bapolkes untuk dilakukan tes swab dan diuji laboratorium menggunakan PCR. Tim Satgas melayani proses evakuasi hingga memulangkan kembali dengan armada transportasi yang disiapkan. Setelah dilakukan swab, pasien melakukan isolasi mandiri di rumah. Tim Kaltim TV melaporkan. Tim Beruang Hitam, Reskim Boresta Balipapan membekuk seorang pelaku pencurian. Dari tangan pelaku, polisi menyita emas, kamera, ponsel, motor, TV, dan juga PS sebagai barang bukti. Seorang pria dengan kepala botak dan beseragam baju oranj digiring petugas kepolisian, Poresta Balipapan. Pria berinisial AR 22 tahun. Warga Balipapan Barat diciduk tim Beruang Hitam di rumahnya setelah melakukan aksi pencurian di kawasan perapatan Balipapan Kota. Aksi pencurian yang dilakukan tersangka pada tanggal 4 Agustus sekitar pukul 4 sore. Modus operandi yang dilakukan tersangka dengan cara melihat rumah korban dalam keadaan sepi dan pelaku masuk rumah korban dengan cara mencongkel jendela rumah. Sejumlah barang berharga seperti perhiasan emas, kamera, ponsel, dan sepeda motor beserta BPKB dicuri pelaku. Oleh pelaku emas hasil curian dijual dan dibelikan TB serta PS1 oleh tersangka. Kasatreskim Poresta Balipapan Kompol Agus Arief Wijayanto menjelaskan, tersangka diamankan di rumahnya pada tanggal 7 Agustus. Tersangka mengakui jika dirinya melakukan pencurian di kawasan perapatan Balipapan Kota. Kemudian mencongkel jendela rumah korban. Mencongkel kemudian pelaku masuk, kemudian mencari barang-barang ataupun benda-benda berharga yang bisa untuk diambil. Dari kejadian tersebut, korban mengalami atau rugi atau barang-barang yang hilang dari korban. Kemudian pertama adalah 3 buah cincin emas, kemudian 1 buah kalung, kemudian 1 BPKB, berikut dengan kunci sepeda motornya. Kemudian motor, ini kebetulan memang sedang diparkir di rumah. Kemudian 1 buah kamera merek Fuji, 1 buah handphone merek Vivo, dan barang-barang yang diduga berasal dari, atau diduga, atau barang tidak jelas ya, dari PS dan TV yang ditamankan di rumah. Lominalnya berapa dan semua itu? Totalnya sekitar 20 juta rupiah. Kebetulan lewat saja, Pak. Kebetulan lewat. Kamu pantau memang rumah itu? Enggak, karena ya mau ke atas rumahnya. Ke atas rumahnya tempat siapa? Kan di atas rumahnya penjualan minuman. Oh, penjualan minuman awalnya. Terus obeng itu kamu bawa memang? Obeng itu sudah ada di motor. Oh, sudah ada di motor. Kamu congkel itu masuk, kamu bisa ambil emas sama surat-suratnya yang memang sudah tahu atau gimana? Sudah tahu, pas ada di atas itu sudah terus tahu. Sudah kamu jual berapa? Jadi kenapa ini mau? Tidak tahu. Hah? Jatuh kas lari, gak? Itu bagus aja dia ya. GTN-nya kuat ya, berarti ya. Jatuh dia. Kalau mau beli gunung, gak? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka digancar pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Galtim TV. Terima kasih sudah merupakan sistemi. Intro Sejumlah aktivis dari Konfederasi Serikat Buruh Indonesia bertemu Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK di Gedung Wakil Rakyat Karang Paci Samarinda Mereka menyampaikan desakan agar para Wakil Rakyat Kaltim menyampaikan aspirasi mereka mengenai Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan yang tidak masuk dalam RUU Omnibus Law Setelah lebih 14 hari, kantor DPRD Kaltim ditutup sebagai upaya sterilisasi dari penularan virus corona hari pertama dibuka langsung didatangi oleh sejumlah aktivis dari Konfederasi Serikat Buruh Indonesia Kaltim Mereka diterima Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK dan Ketua Komisi 4 Rusman Yaakub serta Ketua Komisi 1 Jahidin Para aktivis dipimpin Sulaiman Hatase menyampaikan aspirasi kepada para Wakil Rakyat Kaltim untuk mendesak DPR RI yang sedang mengagendakan pembahasan Undang-Undang Omnibus Law untuk mengeluarkan Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan Omnibus Law adalah gabung 79 Undang-Undang dengan ribuan pasal salah satunya mengenai Ketenagaan Kerjaan Ya, yang cuma kita protes tolong dikeluarkan rancangan Ketenagaan Kerjaan itu Untuk dibahas tersendiri? Dikeluarkan, bukan untuk dibahas lagi, jangan sampai ditetapkan artinya berdampak buruk bagi Serikat Buruh karena pasti tumpang tinggi Berarti boleh saja Omnibus Law itu dibahas tapi untuk Ketenagaan Kerjaan jangan dibahas? Ya, dikeluarkan Berarti sepakat dengan aturan yang sekarang itu? Aturan 13-2003 maksud? Ya, kami kembalikan ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Sulaiman Hatase menegaskan organisasinya bukan menolak Omnibus Law namun hanya meminta agar UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaan Kerjaan tetap berdiri sendiri tak bergabung dengan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Ketenagaan Kerjaan itu meminta supaya khusus yang Ketenagaan Kerjaan dikeluarkan daripada pembahasan bukan melarang untuk Omnibus Law tidak tapi dikeluarkan karena dia ingin kembali kepada Undang-Undang Nomor 13 tentang supaya nasib apa? Buruh ini betul-betul menjadi perhatian dan saya lihat kalau keinginannya cukup bergagus tentunya disesuaikan dengan keinginan sesuai kondisi masing-masing jadi pada dasarnya apa yang diminta kompredirasi pada hari ini kami berikan bukan penuh insya Allah akan kita sampaikan aspirasi yang tadi susun itu yang pertama kedua kita ada kesepahaman sekarang Komisi 4 dengan teman-teman yang lain juga dengan kompredirasi ini ingin ke depan bagaimana termasuk kena bekerja menyusun sesuatu rancangan yang berkaitan bagaimana penyelidikan kerja kita yang sementara ini kan di Kaltim ada pengurangan pembuangan Ketua DPRD Kaltim mengatakan adanya aspirasi itu membuka wacana anggota DPRD Kaltim untuk menyusun lagi aturan-aturan yang melindungi ketenaga kerjaan di Kaltim Tim Kaltim TV Hariman dan Hardin melaporkan kita beralih ke informasi selanjutnya terpilih menjadi ketua DPD DPD Partai Golkar Samarinda Hendra membuka diri kepada seluruh kader di kecamatan yang mengusulkan nama-nama untuk dijadikan pengurus dia berharap para pengurus adalah kader yang punya motivasi tinggi untuk memenangkan Partai Golkar dalam semua event politik Partai Golkar Samarinda ingin mengembalikan kejayaan partai dengan memenangkan semua event politik menurut Hendra yang terpilih menjadi ketua DPD Partai Golkar periode 2020-2025 dia memulainya dengan menyusun pengurus yang selektif untuk meraih kejayaan Partai Golkar kembali Setelah selesai musyawar daerah ini setelah mendapatkan mandat dan amanah menahodai Partai Golkar Samarinda sesegera mungkin merapatkan barisan teman-teman saya akan menyerap semua aspirasi dari seluruh keluarga besar Partai Golkar Samarinda pengurus lama ormas, sayap yang didirikan, yang mendirikan kemudian PTK ayo berikan masukan siapa kadang-kadang terbaik dari kecamatan masing-masing untuk kemudian kita akan menjadikan pengurus di Partai Golkar Kota Samarinda setelah itu kita akan siap-siap untuk melaksanakan konsolidasi partai yaitu membentuk pengurus tingkat kecamatan dan pengurus tingkat kejuruhan karena ini adalah sesuai dengan teman-teman partai sebagai formatur tunggal Hendra punya waktu dua minggu untuk menyusun pengurus namun dia mensyaratkan pengurus dalam gerbongnya adalah kader-kader yang memiliki motivasi tinggi dan lincah agar roda organisasi berjalan dengan baik bingung selama lincah pasti anda teragum hudir tapi kalau tidur ya itu gak bisa dia harus punya semangat untuk karena begini ya di partai ini endingnya adalah kalau dia bukan mau jadi caleg dia jadi kepala daerah kalau dia gak punya cita-cita ke sana loh mau ngapain di partai kalau hanya datang duduk, datang, duduk, datang sekarang kita perlu harus bergerak cepat masyarakat ini harus membutuhkan apalagi dalam situasi pandemi covid ini yang masyarakat kita bukan sedikit yang sulit yang susah kita harus tampil dan kita berusaha berada di tengah-tengah mereka dalam kesulitan itu sekecil apapun bantuan itu minimal kalau ada perhatian ini akan apa ya masyarakat itu akan melihat oh ternyata partai golkar sudah berbeda paradigmanya dibanding yang lalu kita implementasikan moto kita suara golkar suara rakyat itu artinya susahnya rakyat ya susah kita suara golkar suara rakyat suara rakyat adalah suara golkar Tim Kaltim TV Hardin melaporkan selamat menikmati selamat menikmati meskipun di rumah saja kita tetap selalu menjaga kesehatan cuci tangan menggunakan hand sanitizer ingat mulailah dari diri sendiri ketua terpilih Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Samarinda Hendra mengaku tidak mengusung kader sendiri untuk pilkada di Kota Samarinda nama-nama sudah masuk ke pengurus pusat Golkar dan tinggal menunggu turunnya keputusan menjelang pendaftaran calon terpilih menjadi ketua definitif DPD Partai Golkar Samarinda Hendra mengakui sudah siap untuk menjalankan roda organisasi partai tiga pekerjaan di depan mata adalah konsolidasi semua kekuatan untuk menyusun ke pengurusan baru mensukseskan pilkada dengan membangun saksi-saksi dan membentuk pengurus tingkat kecamatan kepada wartawan Hendra mengakui untuk pilkada Samarinda partainya tidak ada mengusung kader sendiri namun harapannya salah satu dari pasangan yang diusung Golkar nantinya bisa masuk menjadi kader Golkar dengan sebaik-baiknya kalau dia ingin jadi calek maka apa yang anda siapkan untuk pilkada ini kalau untuk pilkada itu ya kita berharap bahwa calon yang diusung oleh DPP itu adalah calon yang memang diinginkan oleh masyarakat Samarinda mungkin barometernya sumpenya bagus orangnya mungkin merayat berkomitmen seperti itu mudah-mudahan saja DPP mendengar suara-suara dari bawah tapi sekali lagi apapun perusahaan DPP walaupun tidak sesuai dengan harapan kami kami ini yang nomor 5 karena itu perusahaan resmi partai ada target menangkan untuk berapa persen kalau DPP minima 60% kader calon yang harus menang kalau untuk Samarinda ya memang kita ya saya ini terus terang aja masih apa ya saya masih pesimis bahwa kita ada kader yang maju sehingga kami hanya mengusung atau mungkin dari salah satu calon yang musuh itu ada yang akan mencari kader nama-nama yang masuk ke badan pemenangan pemilu DPP Golkar tidak diungkap Hendra sementara Golkar di kota Samarinda punya 5 kursi sehingga membutuhkan koalisi untuk melengkapi persyaratan 9 kursi untuk menjadi pengusung pasangan calon Nah setelah itu nanti setelah resmi dikeluarkan DPP kita sebagai bagian daripada struktur partai yang tak terpisahkan dengan DPP kita taat terhadap apa yang menjadi keputusan DPP kita akan laksanakan kemudian kita akan lakukan upaya-upaya pemenangan terhadap calon yang diusung DPP Hendra terpilih menjadi ketua DPD Partai Golkar Samarinda dalam musyawara daerah yang digelar di Samarinda pada 8 Agustus 2020 lalu Tim Kaltim TV Hardin melaporkan Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan tanda COVID-19 ini semoga kita sekerja semua harus kerjasama yang bagus PENG KEPILA AMARIN 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 MERREGA MERREGA PENG KEPILA Masa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terjadinya pemotongan anggaran membuat APBD Kaltim terkoreksi 1,7 triliun rupiah Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun mengatakan data itu menunjukkan APBD Kaltim cukup kuat dari hantaman bencana virus corona Memasuki bulan Agustus DPRD Kaltim mulai membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD perubahan Dari 12,3 triliun APBD tahun 2020 yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kaltim ternyata mengalami penurunan menjadi 10,6 triliun APBD Kaltim terkoreksi sekitar 1,7 triliun Menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun menunjukkan konstruksi anggaran di Kalimantan Timur masih kuat Meski sudah dianggarkan dana refocusing sebesar 500 miliar dan terjadinya kelesuan ekonomi yang berdampak pada melemahnya penerimaan tapi Andi Harun mensyukuri karena pada kenyataannya APBD tidak jatuh terlalu jauh kalau kita lihat dari postur APBD kita hari ini sejak COVID hingga hari ini maka dapat saya sampaikan bahwa APBD Kaltim itu relatif kuat atau daya tahannya terhadap COVID kita minimal sampai hari ini dapat dikategorikan relatif bagus walau ada koreksi dari akibat terjadinya penurunan estimasi penerimaan Menurut Andi Harun kuatnya APBD Kaltim melantaran dukungan dari pendapatan asli daerah selama ini konstruksi penerimaan anggaran Kaltim berbanding 55% dari PAD dan 45% dari perimbangan keuangan pemerintah pusat yang paling penting adalah mengapa APBD Kaltim itu relatif lebih kuat memiliki daya tahan dari adanya situasi pandemi COVID karena konstribusi jawabannya adalah salah satu diantaranya karena konstribusi pendapatan asli daerah itu ditambah pendapatan lain-lain yang sah itu di atas 50% jadi lebih kuat daripada dana perimbangan dana perimbangan kita konstribusinya hanya sekitar 3,9 triliun sementara PAD kita itu 4,3 triliun ditambah pendapatan lain-lain daerah yang sah sebesar 73,3 miliar dan setelah rapat penerimaan anggaran untuk APBD perubahan tahun 2020 rapat lanjutan oleh banggar dilanjutkan menyangkut belanja daerah tim Kaltim TV Heriman dan Hardin melaporkan cara mudah beriklan digital di Kaltim TV yang pertama jadilah sahabat Kaltim TV dengan 1 juta rupiah para sahabat mendapat 20 kali tayang diselat berita kamu dengan 20 detik dapat menjangkau 20 ribu penonton Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami Ayo jadilah sahabat Kaltim TV Kasus kematian pasien positif di Kota Samarinda masih terus bertambah paling baru hari Minggu 9 Agustus dengan dimakamkannya seorang pria berusia 60 tahun yang sebelumnya dirawat di RSUDI Amuis Samarinda Inilah pemakaman khusus bagi pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia di Kota Samarinda Pemerintah sudah menyiapkan dua tempat bagi para korban virus corona yang meninggal dunia Di pemakaman yang terletak di Jalan Serayu Kelurahan Tanah Merah Kejamatan Samarinda Utara itu tersedia pemakaman untuk muslim dan agama lainnya Sejak awal Mei 2020 dibuka pemakaman khusus pasien COVID-19 itu sudah diisi 25 jenajah Terbaru hari Minggu 9 Agustus 2020 seorang lelaki berusia 60 tahun berinisial KDY dimakamkan yang diberi nama pemakaman Raudatul Jannah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Hari ini tanggal 9 Agustus 2020 kami melakukan pemakaman yang ke-25 terhadap pasien dengan inisial KDY usia 60 tahun berjenis kelamin laki-laki beragama Islam yang bersangkutan mulai masuk rumah sakit YAMUIS pada tanggal 9 Agustus 2020 dengan penyakit penyerta sesak nafas dan hari ini saya tadi pagi tepat pukul 08.12 tanggal 9 Agustus 2020 dinyatakan meninggal dunia dengan status probable COVID-19 oleh karena itu kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 kota Samarinda melakukan pemakaman secara protokol COVID-19 di pemakaman umum Raudatul Jannah Serayu Tanah Merah Samarinda di lahan itu Pemkot menyiapkan pelayanan dengan menugaskan petugas pemakaman selama 24 jam jika memang ada korban virus corona meninggal dunia pada malam atau dini hari dan harus dimakamkan dengan cepat maka petugas siap melayani walaupun total sudah ada 25 jenajah dimakamkan di Serayu tapi data pemerintah menyebutkan dikata Samarinda total yang meninggal dunia karena terkonfirmasi positif virus corona baru 12 orang sisanya adalah jenajah orang yang meninggal dunia dengan protokol COVID-19 lantaran dicurigai terinfeksi namun belum ada hasil uji laboratorium Tim Kaltim TV melaporkan kantor pemerintah kota Balikpapan ditutup selama 7 hari ke depan lantaran 1 gugus tugas dan kepala dinas terkonfirmasi positif COVID-19 pada Senin 10 Agustus 2020 kantor wali kota Balikpapan tampak terlihat lengang 1 pintu masuk kantor wali kota ditutup serta dijaga oleh petugas keamanan hal tersebut dilakukan lantaran kantor pemerintah kota Balikpapan sementara waktu ditutup 1 mitra gugus tugas dan kepala dinas terkonfirmasi positif COVID-19 aparatur sipil negara saat ini menjalani aktivitas di rumah untuk melakukan kegiatan pekerjaan penutupan kantor wali kota dilakukan selama 1 minggu dimulai Senin 10 Agustus 2020 Wakil wali kota Balikpapan Rahmat Masud mengatakan saat ini aparatur sipil negara menjalani pekerjaan dari rumah namun untuk pelayanan tetap dibuka melalui online dengan pelayanan WFH ini work from home saya pikir harusnya tidak ada kendala karena fasilitas bukan harus kita harus bertemu langsung mungkin dengan adanya WFH ini menjadi motivasi kita juga untuk bisa bekerja maksimal Pak sejauh ini kan ada dua dari tim gugus tugas kenapa seperti ini itu gimana sih untuk perotong kesehatan di tim gugus tugas sendiri Pak ini kan gak bisa dihindari jangankan bilang jishup atau apa wali kota pejabat juga banyak yang kena menteri juga ada yang kena artinya sekarang bagaimana perilaku hidup sehat kita yang kita utamakan ini gimana tutup ini tutup seluruhnya gak tau gak tau baru ini ke sini Pak ya baru ini ke sini iya dua kali ini lah dua kali ini ke sini saya pas dikerja kan mengurus PBB kan mau sertifikat kan harus legalisir kan hingga saat ini pasien positif COVID-19 di kota Balikpapan mencapai 695 orang dengan rincian dirawat di rumah sakit 94 orang isolasi mandiri 172 orang sembuh 397 orang dan meninggal dunia 32 orang dari Balikpapan Muhammad Idris Tim Kaltim TV demikian redaksi 33 kali ini informasi lainnya dapat anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv channel youtube dan fanpage facebook Kaltim TV saya Rosmi Rahman bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri selamat pagi selamat beraktifitas dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.